Pertama sih, ada sebenarnya ada 5 tools yang bisa kamu pakai untuk bisa buat karusel di Instagram dan itulah kita akan diskusikan pada video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Menuradi tempatnya bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial dan topik kita hari sebenarnya bicara tentang tools apa sih yang bisa Anda pakai buat konten karusel di Instagram. Jadi, seperti yang Anda tahu konten karusel di Instagram adalah konten yang bisa di slide-slide atau di swipe-slide ke kanan gitu ya. Jadi, Anda bisa slide-slide gesernya, geser-geser konten di Instagram dan gimana sih cara buat hal-hal itu sebetulnya gitu ya kita udah buat juga artikel tutorial gitu ya, bukan tutorial tadi konten kurasi beberapa tools yang kita pakai tapi saya juga kasih bonus buat Anda beberapa tools yang saya pakai juga dan ya, semoga bisa jadi template-template tambahan yang bisa Anda pakai juga pada video kali ini. So, artikel ini sebetulnya Anda bisa baca juga di link yang ada di layar Anda gitu ya kita udah buat tulisan artikel di sini untuk 5 tools yang bisa Anda pakai di mana tools ini tentu gitu ya sesuatu yang common Anda bisa lihat di sini sebenarnya toolsnya ada canva.com gitu ya canva.com ini kalau pakai yang namanya karusel Anda perlu gabungin dengan yang namanya tools namanya pine tools teman-teman jadi nanti kita akan buat dengan template yang full dulu gitu ya nanti akan di-cut dengan pine tools kemudian bisa di-posting dengan creator studio kemudian ada juga tools semacam vlog untuk buat caption termasuk background pada gambar gitu ya jadi pada dasarnya Anda bisa buat atau klik di sini gitu ya untuk bisa lihat template-nya kemudian Anda bisa buat desain seperti ini juga ada perhitungannya gitu ya karena per satu slide di Instagram itu adalah ukuran yang 10-80 gitu ya 10-80 x 10-80 maka kalau Anda buat 3 frame ke kanan ada 3 frame karusel maka jadi 3-2-40 gitu ya kalau Anda buatnya 7 cara maksimal itu bisa buat di ukuran 7-5-60 gitu ya jadi 7-6-50 agar Anda bisa dapat 7 slide di mana saat 7 slide itu nanti Anda akan masukkan di dalam kanvanya sendiri jadi kalau misalnya saya boleh nge-share ke Anda kanva ya saya akan coba buka kanva.com dulu jadi di kanva Anda bisa tinggal create design aja ya tinggal, sorry di sini Anda bisa buat custom Anda bisa custom size ya di pojok kan atas di sini Anda bisa masukkan ukuran tadi ya misalnya 3-2-70 x 10-80 seperti itu jadi ini 3 slide kalau misalnya tadi ukurannya adalah Anda buat sorry 3-2-40 ya 3-2-40 kalau misalnya Anda mau buat yang panjang Anda bisa pakai 7-5-60 kalau 7 maksimumnya karena 10 ribu ya 7-5-60 7-5-60 x 10-80 jadi pada dasarnya Anda bisa kali create design di sini akan jadi panjang nih slide-nya seperti ini nah cara yang paling simple adalah Anda bisa buat dulu ini dibagi 7 ya bayangin Anda harus buat dibagi 7 kalau misalnya Anda mau pakai yang seperti ini juga bisa gitu ya kayaknya Anda bisa pakai ini kan ada 4 ya Anda bisa scroll terus ke bawah sampai Anda bisa buat kayak gini ada 6 grid di sini Anda bisa pakai yang berikutnya cari yang 7 grid 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih 6 ya ke bawah Anda bisa scroll terus ke bawah sampai Anda ketemu yang full grid yang panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi di 7 Anda klik nah ini adalah full grid-nya jadi kalau Anda ingin gambar yang bisa nyambung Anda bisa pakai seperti ini formatnya nah dari sini Anda tinggal ngedit saja sesuai dengan yang Anda inginkan sebetulnya nah cara paling gampang Anda bisa sesuai dengan sorry disini saya bisa saya bisa ngatur disini ya nanti kalau misalnya sudah mungkin saya akan kasih contoh simple buat Anda ya ini saya masukin gambar sembarang aja sih ya biar Anda ada bayangan seperti ini ini saya masukin gambar sembarang aja ya biar Anda ada bayangan kalau sudah seperti ini nanti Anda tinggal klik download dan saat Anda download nanti Anda tinggal klik download maka saat dia nanti sudah download full Anda perlu buka tools namanya pine tools pine tools.com gitu ya nah disini Anda bisa pakai yang split image online jadi gambarnya pastikan dia download dulu ya kalau download nanti kita upload dan disini Anda bisa input image ya nanti split horizontally ya nah ini gambarnya sudah ada ya kalau gambar ini kita lihat kalau saya buka kalau Anda perhatikan gambarnya pasti gambarnya full panjang ya nah full panjang seperti ini mana full panjang ini kan tidak mungkin kita posting di Instagram seperti ini ya jadi kita akan choose file ya nah seperti ini seperti ini kemudian Anda bisa kita crop horizontally kemudian kita kasih bloknya jadi 7 teman-teman kalau sudah klik split image nah ini adalah file gambarnya tinggal klik download zip file maka jadi 7 gambar yang dia potong secara horizontal seperti itu ya oke kalau saya buka kita abscroll nah disini Anda bisa lihat ya nah sekarang sudah jadi 6 eh sorry 7 gambar ya nah jadi seperti ini kerangka kerja kalau Anda pakai yang namanya kanva jadi kanva itu karena dia nggak bisa buat satu slide-satu slide sendiri jadi Anda harus kombinasiin ya toolsnya seperti itu nah tools lain yang juga bisa Anda pakai dan saya biasa rekomendasikan adalah tools namanya Crello dimana Crello ini Crello.com adalah tools yang boleh saya bilang mirip banget sama kanva gitu ya cuman dia agak sedikit berbeda dari tentu dari desain-desainnya karena desainnya tentu nggak sama sama kayak di kanva secara keseluruhan jadi Anda bisa juga browsing-browsing karena yang saya suka dari Crello adalah satu benefit yang paling tentara banget adalah karena dia banyak punya animasi ya jadi apa yang saya suka dari Crello itu banyak banget aset-aset yang sifatnya lebih ke animatic graphic yang bisa gerak-gerak gitu ya jadi Anda bisa postingan Instagramnya jadi jauh lebih menarik kemudian ada juga tools yang ketiga namanya Oveo ini juga similar, mirip ya Anda bisa jadi disini saya nggak bisa klik, saya harus klik login Anda bisa lihat dari banyak desain ya sebenarnya saya juga salah satu tools yang suka ya Oveo ini tapi bentuknya adalah single post ya saya jarang buat carousel di Oveo tapi bentuk basisnya adalah project based dan ini yang bisa-bisa Anda bisa lihat kayak ada ada postingan buat Instagram gitu ya yang bisa Anda coba-coba buat dan apa yang menarik dari Oveo itu adalah dia menyediakan template yang banyak banget gitu ya pilihan-pilihannya dan menurut saya cukup keren kenapa? karena ya animasinya cukup bagus ya jadi banyak postingan-posingan yang menurut saya itu menarik banget jadi yang sifatnya animated ya yang seperti ini Anda bisa pakai ya nah jadi so far ya menarik ya postingan-posingannya Anda bisa pakai yang banyak animasi gerak-gerak seperti ini jadi jauh lebih menarik lah postingan di Instagram nah anyway sebetulnya kurang lebih itu ya terkait dengan ya beberapa tools yang bisa Anda pakai walaupun beberapa orang tentu merasa oh saya lebih nyaman dengan tools A oh saya lebih nyaman dengan tools B menurut saya sebetulnya itu balik ke preferensi masing-masing gitu ya nggak ada yang salah nggak ada yang benar tapi poinnya adalah saat Anda mulai nyaman dengan tools tersebut gitu ya entah Canva entah Photoshop entah Corel Draw entah Figma mungkin gitu ya apapun itu pakai senyaman Anda dan mana yang bisa menyelesaikan tugas dan ya Anda bisa konsisten posisi di sana intinya sih ke arah sana nah kurang lebih itu sedikit gambaran buat Anda semoga bisa jadi bermanfaat gitu ya kalau memang Anda punya masukan buat kita silahkan tuliskan di komentar kalau memang Anda punya request topik-topik lain atau mungkin menurut Anda ini terlalu simple Anda butuh sesuatu yang lebih dalam lagi silahkan tulis juga di komentar biar kita tahu dan pastikan untuk subscribe di channel ini dan kurang lebih itu aja isi dari video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati